Kalau di Papua harga babi di daerah Wamena itu sampai 30 juta rupiah per ekor Sampai ada yang bisa menembus 50 juta per ekor Tetapi Tedong di Tanah Toraja bisa tembus 1 miliar rupiah Ini luar biasa saudaraku Saudara ini baik, ini semua baik Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada anda Uang dari hasil Tedong itu anda pakai untuk beli apa? Bili rumah, beli mobil, beli apa lagi? Bili baju, beli celana, beli makanan Tapi dengarkan baik-baik Alkitab berkata, kumpulkanlah bagimu harta di dalam kerajaan Allah Follower belum seberapa udah merasa punya pen pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui Bukan maha tidak tahu, bahkan kiamat saja tidak tahu Dan Allah maha melihat hamba-hambanya Maha suci Allah bukan Tuhan yang diludahi, ditendang, ditusu oleh beraja musti Tombak miliknya Hansip Yahudi Eh, Hansip Romawi Dan Allah dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit Bukan Tuhan yang tidak bisa menciptakan apa-apa Sampai pohon arah pun dikutuk sehingga mati dan tidak berbuah Dan Allah tempat dijadikannya padanya penerang dan bulan yang bercahaya Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya yang diutus dengan kebenaran Sebagai pembawa kabar gembira yaitu Injil Dan memberi peringatan Mengajak pada kebenaran dengan isinya dan cahaya penerang bagi umatnya Ya Allah curahkanlah salawat dan salam baginya Dan keluarganya yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah-limpah Kepada Rasulullah SAW Sahabat Inwan Villa Belakangan pada tahun 2022 ini Gereja sepertinya memang mengalami goncangan yang sangat luar biasa Sehingga pendetanya atau penginjilnya Sampai turun ke pasar sapi dan pasar kerbau Bahkan tidak malu-malu disitu dia menyampaikan tentang Ya mungkin maksudnya adalah perpuluhan Sampai menyinggung harga babi Harga kambing Harga sapi Semuanya disinggung Tujuannya apa? Ya bisa jadi tujuannya adalah tidak lain Tidak bukan adalah perpuluhan Seperti pada ayat Alkitab yang saya sampaikan Di layar Anda Anda bisa lihat dan baca sendiri disini Pada kitab Markus 16 ayat yang kelima belas Terjemahan baru Yesus berkata Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada segala makhluk Jadi semua makhluk harus mendapatkan berita injil Termasuk kerbau babi dan pedagang-pedagangnya sekalian Sahabat Inwan Villa Berikut ini adalah Berita atau pesan yang disampaikan oleh seorang pastor Betapa sedihnya dia ketika melihat gerejanya begitu teramat sepi Miris sebetulnya dan kasihan kepada mereka Berikut videonya Gereja lebih sepi juga pada misa Sabtu maupun Minggu Ada apa ya? Saya khawatir bahwa karena pandemi Kemudian orang takut untuk merayakan Ekaristi dengan datang ke gereja Atau terlalu nyaman dengan bentuk doa yang sekarang Atau juga alasan apapun Tetapi walaupun gereja sudah dibuka Untuk semua umat Walaupun tetap berjarak Gereja tidak penuh Prehatin sebenarnya Prehatin sebenarnya Kasihan dan miris mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang pastor Barusan kalau gereja itu setelah COVID-19 ini menjadi sangat sepi Dan bahkan tidak ada yang hadir Kira-kira seperti itu narasinya Kemudian jika sahabat Inwan Villa mengikuti perkembangan pembangunan gereja Yang kemarin rame di Cilegon Terus fungsinya buat apa? Jika gereja yang sudah ada saja Tidak ada penghuninya Lalu kalian ngotot-ngotot mau membangun gereja yang besar Kan lucu Itu hanya akan mengurangi jumlah populasi Orang yang pergi ke gereja Di gereja yang sebelumnya Sehingga itu akan menjadi peperangan antardenom nantinya Justru itu akan terjadi Perpecahan yang semakin nyata di antara kalian Dan berikut ini adalah lanjutan video Dimana seorang penginjil yang melakukan penginjilan di pasar kerbau Sampai harus turun ke pasar kerbau Dan uniknya Lucunya Bahkan saya kasihan Ketika penginjilan dilakukan Dia sudah keras-keras melakukan penyampaian Melalui speaker dan mic yang begitu dibesarkan Tetapi tidak ada pedagang dan kerbau satu pun Yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh si penginjil ini tadi Kita simak videonya Sahabat Iwan Film Ketika kesibukan saudara Di tengah-tengah aktivitas saudara Kami hadir untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah yang luar biasa Bagi setiap kita di tempat ini Alkitab Dalam kitab Injil Hanis Pasal yang ketiga 16 Alkitab berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia telah mengurangi Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kasih karunia Allah tidak berlaku hanya untuk orang Yahudi saja Untuk orang Kristen saja Tapi kasih karunia Allah berlaku untuk semua bangsa di buka bumi ini Ketinggian aktivitas saudara Mempersiapkan diri untuk pesta Untuk segala macam bentuk jenis kegiatan Anda Tapi jangan pernah engkau lupa untuk mempersiapkan diri Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali Pasal 4 Alkitab berkata Sudah segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah terang sehingga kamu bisa berdoa Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan hari ini Masih banyak orang yang hidup di dalam dosa Masih banyak orang yang hidup dalam adat istiadat Masih ada banyak orang yang hidup dalam kemabukan Masih ada banyak orang yang hidup dalam pesta pora Dalam judi dan segala macam bentuk jenis dosa Tapi Tuhan pakai kami untuk pergi memperingatkan setiap umat Tuhan Agar berbalik tinggalkan dosa Bahwa kehidupanmu datang kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan yang jurus Dan haleluya Saudaraku waktu yang ada adalah waktu dimana Tuhan berikan anda kesempatan Anda kesempatan Kesempatan itu apa? Kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan Haleluya Saudaraku Alkitab dalam kitab 2 Petrus Pasal yang ketiga Ayat 9 dan 10 Alkitab bilang begini saudara Tuhan tidak boleh menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ya sabar terhadap kamu karena ia mengandalki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Orang bilang begini katanya Tuhan mau datang Tapi sekarang kenapa Tuhan tidak datang-datang? Saudaraku ini bukan bupati yang datang Ini bukan gubernur yang datang Ini bukan presiden Jokowi yang datang Ketika Tuhan datang Alkitab berkata Langit lenyap, bumi lenyap Segala sesuatu pasti dibenasikan oleh Tuhan Sebanyak memberikan membuatan bahwa Hari murka Tuhan Hari dimana Allah menggoncangkan alam raya Allah menghancurkan segala sesuatu Kenapa? Karena hidup manusia semakin jauh dari Tuhan Terus main di kandang sama klub kecil Imbang pula tuh Amin Haleluya Saya dengar-dengar Satu kerbaus harga sampai satu miliar rupiah Luar biasa Kalau di Papua harga babi di daerah Wamena itu sampai 30 juta rupiah per ekor Sampai ada yang bisa menembus 50 juta per ekor Tetapi Sampai jumpa di video selanjutnya